Ini berupa penurunan sahabat-sahabat youtube Mudah-mudahan Cukup bagus jalannya Wah jembatannya sudah bagus Saya datang terakhir kali ke sini Saat jembatan ini akan dibangun Inilah jembatan baru yang menghubungkan Melalui sisi dari surau 24 Nah kita berada di atas jembatan Kita eksplor sebentar Dan di sini ada persimpangan airnya Sayang sekali pada saat ini Situasi bagian kehulu sungai ini Sedang dalam keadaan gelap dan bermendung Jadi tidak bisa terlihat view pegunungan Padahal di lokasi ini cukup lumayan bagus Sebagai objek untuk bersantai Oke sahabat youtube Inilah yang terus ke jalan Pariaman Ampalu dan terus ke Padang Sago dan seterusnya bisa ke Tandike Dan bertemu lagi dengan jalan Si Cincin Malala Surau Tuo Ampalu itu Berada pada sebelah Sisi Kanan saat saya berdiri ini Sahabat youtube dan para dunsana-dunsana yang belum pernah Ke lokasi ini Baiklah kita lihat dari arah Atas jembatan ini Su Musaji Gadang Ampalu Ini bagian kehilir dari Yang berasal dari tadi Dari Gugwa Nah itu dia Sayang tertutup oleh Pohon-pohon kelapa Wow Pemandangannya indah sekali Padia Munguning Dan ini ada anak-anak Bermain layangan Sahabat youtube Kita akan lanjut Menuju Musaji Gadang Ampalu Terakhir Saya datang ke sini Pada saat Sehusai gempa 2009 Sempat berkunjung ke sini Dan melihat situasi Masjid Gadang ini Ternyata Pada saat itu Masjid Gadang ini Mengalami sedikit kerusakan Akibat gempa 2009 Inilah Masjid Gadang Ampalu Ampalu Waduh Cukup bagus Dan tetap dirawat Dengan baik Oh ya Oh itu ada Perbaikan Oh ternyata Saat ini Sedang dilakukan Perbaikan Bagian puncaknya Warungnya Warungnya tutup Warungnya tutup Waktu saya datang Waktu lalu Warung ini buka Pada saat 2009 Tapi tutup Sekarang Dan inilah Masjid Gadang Ampalu Dan itu Di bagian atap Puncak Ada pekerja Yang sedang Melakukan Perbaikan Dan ternyata Di bagian bawahnya Ini Sudah Diperbaiki Dari bangunan Aslinya Dan ini Sudah Memakai Konstruksi Beton Jadi Membuktikan Masjid tua Ini Sampai hari ini Masih tetap Dirawat Dengan baik Dan juga Kalau kita Lihat Secara fisik Perbaikan Ini Tidak Mengubah Bentuk Aslinya Ini adalah Salah satu Musajik Gadang Tuo Yang ada Di Ampalu Dan masjid Ini Memiliki Keser Kaitan Dengan Masjid Gadang Mudia Padang Atau Di daerah Tandike Dan Konon Masjid Ini Dengan Masjid Mudia Padang Merupakan Masjid Gadang Yang memiliki Meriam Tuo Dimana Pada saat Memasuki Bulan Ramadhan Dan Akhir Ramadhan Itu Meriamnya Akan Dibunyikan Atau Dilepas Tembakan Dan Sebagaimana Pameo Yang Banyak Diketahui Orang Kalau Malatui Meriam Ampalu Menyaui Meriam Mudia Padang Begitulah Keterikatan Antara Hobi Hobi Kalau Orang Baburu Lah Main Domino Minapu Hobi 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 Bajan Jalan Bang Sahabat Youtube Sebagaimana Yang Pernah Saya Dapatkan Cerita Mengenai Puncak Musajik Gadang Ampalu Ini Beberapa Waktu Yang Silam Konon Kabarnya Bagian Puncak Ini Ini Adalah Bagian Puncak Dari Surau Ampalu Surau Gadang Ampalu Di Masa Lalu Di Masa Lalu Surau Ampalu Ini Adalah Bangunannya Terbuat Dari Kayu Dan Kabarnya Didatangkan Pengukir Pengukir Dari Pandai Sike Dan Posisi Tapak Bangunannya Berada Di Bagian Arah Ke Hulu Arah Utara Yang Bersebelahan Dari Lokasi Tapak Masjid Gadang Ini Pada Masa Dahulu Berupa Kayu Tapi Ternyata Pada Suatu Kali Terjadi Banjir Besar Dari Sungai Yang Ada Di Sisinya Ini Sehingga Surau Tersebut Hanyut Dan Rusak Ketika Diulang Bangun Surau Atau Masjid Yang Ini Itu Bagian Puncaknya Belum Ada Tapi Ternyata Ada Ada Seorang Tua Yang Mengatakan Bahwa Tidak Perlu Dibuat Puncak Itu Sebab Puncak Dari Surau Yang Lama Itu Akan Datang Sendiri Dan Ternyata Konon Menurut Kabarnya Ketika Bangunan Ini Selesai Puncak Itu Terpasang Sendirinya Walau Walau Tapi Itulah Mengenai Kisah Puncak Yang Ada Di Masjid Gadang Ampalu Ini Pada Masa Dahulunya Jadi Bagian Puncak Itu Adalah Asli Dari Surau Atau Masjid Gadang Yang Pertama Yang Bangunannya Terbuat Berbahan Kayu Disebutkan Juga Yang Memberi Cerita Kepada Saya Yang Merupakan Salah Satu Dari Urang Tua Dari Masjid Tua Ampalu Ini Tentang Puncak Itu Katanya Tidak Dipako Karena Dia Datang Dengan Kekeramatannya Dan Dia Terpasang Di Atas Itu Tanpa Dipako Itulah Sampai Hari Ini Tapi Dari Lihat Para Pekerja Sekarang Akan Memperbaiki Bagian Puncak Hampir Sama Dengan Kisah Mengenai Puncak Masjid Ampalu Ini Dengan Tabuh Gadangnya Tabuh Tua Dan Sampai Sekarang Tabuh Atau Beduk Tua Ini Masih Tetap Di Pilihara Dan Sudah Dibuatkan Bangunan Yang Permanen Dan Itu Terletak Pada Bagian Sisi Utara Dari Masjid Gadang Ampalu Inilah Tabuh Gadang Haji Ampalu Dan Menurut Kisahnya Ini Berasal Dari Arah Mudik Padang Jadi Didatangkan Dari Mudik Padang Pada Masa Itu Dan Didatangkan Dengan Menurut Cerita Datang Dibawa Oleh Sang Pembuatnya Atau Yang Memberi Wakaf Untuk Masjid Ini Oke Kita Mendekat Untuk Lebih Detil Tentang Tabuh Gadang Ini Ini Masjid Terpelihara Dan Bangunan Baru Ini Bangunan Permanen Ini Sudah Saya Lihat Juga Pada Tahun 2009 Pada Saat Sesudah Gempa Bumi Melanda Kabupaten Padang Paryaman Dan Kota Paryaman Tabuh Ini Tentu Saja Terbuat Dari Sebuah Berbahan Kayu Yang Cukup Terbaik Pada Zamannya Dan Kayu Kayu Sebesar Ini Pada Masa Itu Hanya Ada Di Daerah Mudia Padang Karena Sudah Tua Selamat Youtube Tampak Tampak Ada Sekitar 7 Ata 8 Meter Ini Panjang Menunjukkan Bukti Bukti Ketuaan Dari Tabuh Ini Dan Posisi Berdiri Tabuh Ini Konon Menurut Keterangan Yang Saya Berdapat Ini Adalah Berada Pada Posisi Tapa Asli Dari Surau Ampalu Yang Pertama Yang Kemudian Dihanyutkan Oleh Panjir Bandang Dari Aliran Sungai Yang Berada Di Sisi Lokasi Masjid Ampalu Ini Yang Pada Saat Kamera Ini Mengarah Itu Ada Terlihat Jembatan Jembatan Baru Tempat Kita Datang Tadi Nah Dari Sisi Kiri Saya Inilah Beradanya Sungai Itu Yang Pada Masa Lalu Apabila Terjadi Banjir Bandang Apabila Banjir Itu Selalu Dalam Depit Yang Sangat Besar Dan Luas Sehingga Menghantam Bagian Dari Lokasi Masjid Tua Atau Surau Tua Ampalu Ini Di Masa Lalu Tapi Pada Masa Sekarang Alhamdulillah Masjid Ini Aman Dari Terjangan Banjir Dari Sungai Yang Berada Di Sisinya Di Dalamnya Situasinya Sudah Biasa Tapi Tetap Memakai Tonggak Macu Jadi Lokasi Lokasi Dari Yang Sekarang Masjid Ini Dinamakan Masjid Raya Tujuh Kuto Ampalu Tapi Masyarakat Lebih Mengenalnya Sebagai Surau Gadang Ampalu Yang Terletak Di Korong Toboh Karambia Negeri Lareh Dan Panjang Barat Kecamatan Tujuh Koto Kabupaten Padang Pariaman Inilah Situasi Di Dalam Masa Perbaikan Dengan Masjid Tetap Mempertahankan Wajah Asli Dari Masjid Gadang Pada Masa Yang Lalu Oke Sahabat Youtube Sampai Disini Video Saya Dulu Dari Surau Gadang Ampalu Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Juga Share Terima Kasih